Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan Kali ini di hadapan kita semua ada air ya Air ini merupakan air hujan yang sudah lama saya endapkan Kalau kita kembali lagi di meja ini, berarti ini saatnya saya memberikan sebuah tutorial lagi ya Karena ini merupakan meja saya membuatkan video tutorial, pasti di sekitar sini Air ini saya endapkan sudah cukup lama dan di dalam berikan ya Nah, gara-garanya ini, saya itu sudah menyiapkan telur ya Saya akan membuat, apa kalau sudah ada telur itu pasti sudah ada gambarannya Telur ini sudah lama, kok saya bilang sudah lama, karena ini kan saya ambil dari ayam kampung ya Untuk anakan yang sisanya ini, ini sudah menetas dan sudah cukup besar ya Untuk ayam ya Jadi ini sudah cukup lama, sebenarnya saya itu ingin membuat sudah cukup lama ya Tetapi kan kondisi saya, karena tidak ada, tidak ada waktu ya Dan lalu kita butuhkan lagi ini Micin ya Ini pas ya, telurnya ada tiga, micinnya ada tiga, jadi saya tidak perlu menakarnya ya Satu bungkus ini harganya cukup murah 200 rupiah Ya, kenapa kok saya buat? Nah, ini ada sendok Sendoknya kotor ya, nanti coba saya bersihkan dulu Saya tidak lihat ya, tadi ketika menggunakan terus langsung plastik Karet gelang sepidol untuk memberikan tanda ya Dan ini air hujan yang tadi saya sebutkan Kenapa kok saya buatkan baru sekarang? Karena ini ya, gara-gara saya tadi pulang Telur ini tuh dihancurkan oleh ayam ya Telurnya ini Nah, coba langsung kita eksekusi ya Telur ini sudah dihancurkan oleh ayam Mungkin ayam mau bertelur kembali Tetapi tidak pada tempatnya ya Jadinya di simpanan saya itu dihancurkan Ini cukup tinggi ya Jatuhnya itu kurang lebih Ya, ada lah, ada 1 meter ya mungkin Untungnya yang dua selamat Hancur satu Kalau hancur tiga-tiganya ya terpaksa saya buatkan langsung ya Ini percobaan pertama Saya membuat PSP ya Fotosintesis Bakteria Lalu micinnya ini Oh, cukup keras ya Ini lagi-lagi ini Ini coba saya carikan dulu ya Ini saya carikan dulu usaha Biar lebih mudah Nah, ini ya Saya ambilkan gunting Langsung saja Potong Nah, kalau punya gunting ini kan mudah ya Mencoba ya Jadi mau pakai tenaga dalam Ternyata tenaga dalamnya kurang ya Karena ini sudah mulai puasa Saya membuat videonya Ini kurang lebih kalau ditakar ya Setengah sendok makan ya mungkin ya Kalau micinnya itu Ini mah saya cuma asal-asalan saja ya membuatnya Katanya itu kan kalau membuat PSP Menggunakan air hujan itu cepat merah Katanya gitu Terus katanya kalau membuatnya pakai air kolam itu juga cepat merah Terus membuat pakai air jaga bel katanya juga cepat merah Kita buktikan satu per satu ya Itu masih ada sisa stok Dua telur Semoga saya ada kesempatan untuk memberikan tutorial Kira-kira PSP mana yang lebih efektif ya Ini yang pertama dulu menggunakan air hujan Oh ya, untuk mengaduknya ini tidak sampai berbuih ya Cukup diaduk-aduk biasa saja Tidak usah sampai berbuih Nah ini airnya Saya kira kalau satu kok kurang ya Saya ambilkan satu lagi Ini kurang lebih kapasitas wadahnya 3 liter ya Jadi kalau dua ini kurang lebih ya 6 liter 6 liter ya Tinggal kita masukkan saja Ini tadi telurnya Kita bagi dua saja lah Tidak ada takaran pasti ya Katanya kan per satu liter dikasih satu sendok makan Katanya seperti itu ya Karena kalau saya kira-kira ini kan berarti butuh 6 sendok ya Ini sendokan kedua Nah benar ya Tidak cukup ya Ya makanya ini saya beri Ya kurang lebih 2,5-2,5 Nah 2,5-2,5 Sudah tinggal Jangan lupa kita bersihkan ya Sisa-sisa dari telur Bagi sobat-sobat tanduran Yang alergi Yang takut dengan bau amis Saya sarankan tidak usah membuat ya Silahkan beli saja biang PSP yang sudah pasti jadi Walaupun ya nanti buatnya sama saja ya Menggunakan telur kembali Tapi ini Bau amisnya sangat luar biasa ya Kalau buat saya pribadi Saya memang tidak terlalu suka bau amis Yang cukup menyangat Dan ini pun di luar pikiran saya ya Saya kira itu tidak ada bau seperti ini Ya kurang tahu ya nanti kalau sudah jadi merah Itu akan bau atau tidak Ya kita lihat saja ya lah Kita lihat saja Nanti kira-kira hasilnya seperti apa Ini Jadi saja bisa Merupakan sebuah keberuntungan ya Kalau tidak jadi ya saya juga tidak tahu Yang penting kita coba-coba saja Yang jelas ini percobaan pertama ya Saya buatkan percobaan pertama Lalu saya ambilkan plastik Ini kapasitas 2 liter ya Kenapa kok saya gunakan 2 liter Ya saya adanya itu Ya saya itu memang orang yang tidak modal ya Tidak modal sama sekali Tadi kalau ditanya kenapa kok pakai telur ayam kampung Nah kebetulan ayam kampungnya bertelur kok Ya diambil saja ya Memang betul-betul saya itu memang tidak modal sama sekali Ya mau buat apa kita bertani secara organik kok Malah kita mengeluarkan modal yang cukup banyak Ya mendingan beli saja pupuk yang sudah dibuatkan oleh paprik ya Yang kira-kira harganya akan sama saja Kalau dibilang organik sama sintatis ya Wah itu perlebatan yang cukup panjang Yang penting kalau saya prinsipnya sih Selagi ada gratisan kenapa harus membayar Nah ini adanya seperti itu ya sudah Nah ini kalau sudah kita ikat dengan karet gelang yang tadi ya Ini sepertinya saya agak kesusahan ya Dan lagi-lagi ini di luar pikiran saya Ternyata itu kalau kita mengikat sesuatu Tidak sesuatu Mengikat air ya Air dalam plastik yang semakin besar itu semakin susah Nah kayaknya ini langsung saja saya potong videonya Nah inilah jadi sudah selesai saya ikat Tinggal ini kurang lebih ya Mungkin nanti dapat 4 4 itu ya 4 plastik Coba ini saya persingkat saja Sudah saya ikat semua Hasilnya seperti ini ya Ada 4 plastik Isinya tidak sama banyak Karena kan saya membaginya ya tadi Rumus kira-kira ya Tidak ada rumus baku di dalam Pikiran saya Nah ini setelah saya selesai mengikat Saya ini agak kecewa ya Tadi itu panasnya cukup terik sekali Setelah saya mengikat malah mendung seperti itu Aduh Jadi bingung kan ini mau dijemur di mana Katanya kan harus dijemur selama 1 bulan di terik matahari Katanya seperti itu Ya Coba sambil saya berang dulu ya Kira-kira Akan seperti apa Lalu ini masih ada sisanya ya Telur 2 Dan micennya juga 2 Pas Ini nanti kita buatkan percobaan dari yang Salah satu yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya Air jakabah Air kolam Air ikan ya Air bekas ikan Ikan hidup ya Lalu sama air biasa Kira-kira Lebih cepat yang mana Sekarang tanggal berapa ya ini Ini hari Rabu Kalau tidak salah Hari Rabu berarti tanggal 11 atau 13 ya Saya kok tidak tahu Yang jelas Itulah Ini tidak saya berikan tanggal ya Cuma saya berikan coretan 1 Karena rencanakan Saya akan melakukan beberapa percobaan lagi ya Ini percobaan yang pertama Nanti kira Kita akan bandingkan ya Kira-kira hasilnya seperti apa Antara percobaan pertama Kedua Ketiga Dan keempat Dan seterusnya Seterusnya Kalau ada lagi Nanti kira-kira seperti apa Sama halnya ketika saya memberikan Percobaan pada air jakabah ya Nah inilah saya sudah Menemukan tempat yang cukup ideal ya Ini ada di lantai 2 Ya benar ya Itu mendung ya Itu kalau Mendungnya hilang Awannya hilang itu Ini cukup terik ya Walaupun tidak sampai sore hari Namanya kita hidup di Lengkrak Di lareng gunung Makanya Kita Apa Hanya terkena sinar matahari Cukup setengah hari saja Lalu ini saya berikan tambahan lagi ya Satu garis lagi Karena saya akan Memberikan Perbedaan lagi ya Ini Akan saya tusuk dengan jarum Jadi yang garisnya 2 Itu akan saya Tusuk dengan jarum ini Hanya satu kali tusuk saja Satu kali tusuk Nah ini ya Padahal sebenarnya Yang ini sama yang ini itu Lebih sedikit daripada yang ini ya Tapi ya Ya sudah lah Terlanjur sudah saya berikan Coretan ya Yang mau tidak mau ya Cuma cukup Kali tusuk seperti itu Nah Sebenarnya saya takut ya Mau saya tusuk Itu kan saya Letakkan di Bawah ya Di tanah Kalau saya tusuk Nanti takutnya kempas sih Tapi ya sudah lah Demi percobaan Demi sobat-sobat Tanduran semua Kira-kira nanti Hasilnya seperti apa Oke Untuk video kali ini Saya kira Saya cukupkan Nanti silahkan Disimak Di perkembangan selanjutnya Ataupun di percobaan selanjutnya Saya akhiri Salam Tanduran Tanduran subur Petani makmur